Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak akan dilaksanakan pada Sabtu 14 Mei 2022 Namun ada 4 desa di Merangin yang batal melaksanakan pemilihan kepala desa serentak Sabtu 14 Mei 2022, sebagian besar desa yang ada di Kabupaten Merangin akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak Dimana dari 205 desa di Merangin, seharusnya 176 desa melaksanakan pilka di serentak Namun 4 desa di Merangin batal melaksanakan pilkade serentak, sehingga pilkade serentak ini menjadi diikuti 172 desa Ada pun desa yang batal melaksanakan pilkade serentak yakni desa Tuwo Kecamatan Lembama Surai, desa Sektu Kecamatan Tabir Ulu, desa Sungai Tabir Kecamatan Tabir Barat, dan desa Simpang Limbur Kecamatan Pemenang Barat Batalnya keempat desa tersebut dalam mengikuti pilkade serentak lantaran adanya protes dari bakal calon kepala desa dan masyarakat Sehingga untuk menghindari konflik, pemerintah Merangin akhirnya menunda pilkade serentak di desa tersebut Bupati Merangin Masuri mengatakan hingga saat ini jelang pelaksanaan pilkade serentak, hampir semua berjalan dengan aman dan lancar Namun ada 4 desa yang pelaksanaannya terpaksa ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan Pak desa kita sudah mengeluarkan surat penundaan ya Pak desa tersebut itu kita tunda sampai waktu yang tidak ditentukan Sampai pemadar kepastian waktu kapan Tapi kita melihat kondisi desa dulu sudah terjadi netral atau dulu Riko Saputra, Jek TV, Lapor Kak Sampai pemadar kepastian waktu kapan